Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya kita mengetahui kecepatan yang kita dapat dari ISP dalam hal ini dari logic Nah, caranya adalah kita masuk ke web login dari Bivi Indoor Langkah yang pertama, kita masuk ke Google Chrome Kemudian kita ketikan 192.168.0.1 Kemudian kita buka Langsung kita masuk ke web loginnya Tenda Nah, dari sini kita akan melihat kolom yang pertama itu menandakan status bahwa kita itu konek dengan internet Kalau tidak konek dengan internet maka nanti bagian yang di sini yang di bagian garis biru itu ada tanda silangnya Kemudian yang kedua adalah Ini kolom yang kedua adalah ada tulisan ada keterangan attached device Attached device ini adalah mengetahui bahwa jumlah device yang terkoneksi dengan Bivi Indoor kita dalam hal ini Tenda Jadi kalau misalkan kita di rumah ada 5 yang terkonek maka di sini akan tertulis 5 Nah, ini yang disampingnya adalah itu ada download speed Download speed itu pakainya kilobit ya bukan kilobyte kilobyte per second Jadi nanti kalau kita konversi ke kilobyte per second KPPS itu digalikan 8 Kalau kita pakai 2 MB artinya kita akan mendapatkan speed sebesar 250 kilobyte per second Nah, kita lihat punya saya itu 265 naik turun 352 karena ini saya sedang mengakses YouTube jadi dia akan naik turun Coba Kita, ini kan kedengaran suaranya Ini saya yang mengakses YouTube Nah, kalau misalkan sedang mengakses YouTube dia trafficnya akan cenderung naik Nah, kita lihat 223 33 Nah, kita ubah lagi 300 Nah, naik lagi 272 Nah, coba kita close Kita close Dia trafficnya pasti akan turun Dia akan turun trafficnya ke bawah Kemudian, kalau misalkan saya masuk ke YouTube lagi Oh, ini naik terus ya Jadi, mungkin ini ada traffic background yang bekerja secara background yang tidak kita ketahui Misalkan, bisa jadi update software yang ada di handphone ataupun ada di komputer yang connect ke alat kita Nah, saya coba buka YouTube sekarang tidak terlihat tidak terlihat ya tapi mungkin coba kita mendengarkan suaranya coba yang ini ini sudah kita mulai demikian mungkin sudah cukup ya keterangannya bagaimana cara kita mengetahui kecepatan internet kita demikian terima kasih atas beratanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati